Buat kalian yang pernah goreng ayam tapi bagian tengahnya masih mentah, tenang aja nih saslofars. Kali ini aku bakal bagi-bagi tips gimana caranya menggoreng ayam utuh supaya matang sampai ke bagian dalam. Tips yang pertama, pastikan kalian menggunakan minyak banyak sampai semua bagian ayam terendam agar matangnya perata ya saslofars. Dan selanjutnya, pastikan juga minyak sudah dalam keadaan panas. Tapi jangan overheat juga supaya ayam tidak langsung gosong. Selanjutnya, setelah minyak panas, masukkan ayam dan masak dengan api sedang cenderung kecil agar ayam matang dengan sempurna sampai ke bagian dalam. Nah, untuk ciri-ciri ayam kalau sudah matang, ada dua opsi nih saslofars. Yang pertama, kalian bisa cek suhu ayam untuk meyakinkan ayam sudah matang atau belum. Caranya, angkat ayam sedikit ke permukaan, masukkan termometer pada badan ayam bagian dalam. Selanjutnya, kalian bisa langsung cek nih saslofars. Untuk suhu ayam yang sudah matang sempurna, itu adalah 74 derajat Celcius. Jadi kalau suhunya masih kurang dari 74 derajat Celcius, itu menandakan ayam sebelum matang. Buat kalian yang nggak punya termometer untuk makanan, tenang aja nih saslofars. Kalau kalian nggak punya, untuk mengukur suhu panas pada masakan, kalian bisa memperhatikan bubble pada minyak goreng. Jika ayam sudah matang, bubble-bubble pada minyak itu akan berkurang. Selain itu, juga bisa dilihat dari teksturnya nih. Kalian bisa tekan-tekan badan ayam. Ayam yang matang sempurna akan memiliki tekstur yang padat dan sedikit empuk. Jika teksturnya cenderung kenyal, menandakan ayam belum matang. Itu tadi tips gimana caranya menggoreng ayam supaya matang sempurna. Semoga tips kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di tips lainnya. Bye-bye! Selamat menikmati! Selamat menikmati!